Hai semuanya, balik lagi di Dre TV. Yes, teman-teman hari ini bakal seru banget karena ada Bro Maxi yang akan bergabung dengan kita. Beliau adalah pemilik dari akun drummer kuliner. Jadi bisa dibilang komaksi ini udah keliling-keliling, udah jalan-jalan, cari makanan enak. Dan menurutku adalah salah satu expert di bidang ini gitu. Dan kita mau lebih banyak kenal, lebih banyak tahu soal gimana sih bikin foto, video yang menarik untuk dilihat orang. Sehingga mereka juga, kalau kita yang bisnis, jadi mereka pada beli gitu kan. Atau mungkin kita food blogger, bisa menarik orang-orang untuk jadi follower kita juga ya. Karena kan kalau semakin banyak follower, semakin banyak engagement, aku yakin banget kalau semakin banyak nanti endorse-endorse yang datang. Dan akhirnya pun kita bisa menghasilkan uang gitu dari sana. Oke, teman-teman, aku sambil coba invite Bro Maxi. Yes, sebentar ya teman-teman. Oke, nah ada Cicinkin, halo Cic. Gimana kabarnya, Cic? Hopefully baik-baik. Yes, oke. Bro Maxi. Malam. Bro Alex. Yes, Cicinkin, malam. Ini Bro Alex, thank you banget nih. Kalau tiap kali aku posting sesuatu, Bro Alex selalu komen. Loh lagi bener, orang-orangnya sama-sama lagi ya. Oke, Bro Maxi udah bergabung nih. Jadi, teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi, teman-teman, boleh banget untuk tanya-tanya. Boleh banget untuk komen. Ya, kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih pintar. Oke, Bro Maxi. Semuanya baik-baik, Bro Alex juga ya, baik-baik. Bro Maxi, lama tidak berjumpa. Halo. Halo, halo, halo. Ngapain aja nih kok, hari ini? Tadi abis ada visit ke outlet ya. Oke. Ada video sama foto. Wow. Laris manis, amin. Lancat terus. Amin, amin. Amin. Kece aja soal ini. Maksih makin kece. Apanya nih, apanya nih yang kece. Fotonya, videonya, makin mantap. Wow, thank you, thank you. Bikin live juga, aduh keren deh. Pokoknya, semuanya, apa yang talenta yang ada tuh semakin lama semakin dikembangkan lebih lagi. Aku seneng banget. Keren, keren, keren. Karena, kita butuh ya, Bro Maxi, untuk orang-orang yang, maksudnya, bikin kita jadi lebih semangat nih, Ko Maxi. Wah, Ko Maxi ini makin mantep nih, gitu kan. Fotonya, videonya, main drumnya. Jadinya kita yang sebagai adik-adiknya Ko Maxi ini, terpacu juga nih, gitu. Ini ada yang... Jadi, saya udah tua ya. Enggak. Bedanya setahun-dua tahun, Ko Maxi. Ko Maxi, ada yang nyapa Koko nih? Iya, ada sih. Halo. Halo, Alex. Halo, Alex. Makin keren aja. Udah tua nih, tuh liat. Nggak kelihatan, Bro Maxi. Aku paling inget tuh, ada temenku yang pas pertama kali kita live ya, kan aku kasih fotonya kan yang lumayan kece tuh, yang Bro Maxi pake kemeja batik tuh. Sampai ada yang komen, ih ganteng gitu. Aduh, aku akan selalu inget deh. Makin ganteng terus pokoknya. Gajah penggelom ya. Aduh, Ko Maxi, jadi gimana nih? Perjalanan sebelum pandemi, selama pandemi sampai sekarang ini, apa yang Ko Maxi alamin nih? Kurang lebih. Kurang lebihnya ya, pasti ada pasang surutnya ya, terutama pas kemarin pandemik itu bener-bener berasa banget, dalam arti berasa, karena yang pasti nggak bisa visit kemana-mana. Dan semua resto pun mengerem budget promosi. Iya. Tapi untungnya, masih ada untungnya nih, selalu ada untungnya ya. Yes, amin. Untungnya dibalik pandemik itu, tumbuh UKM-UKM yang baru. Dalam artian, banyak yang mulai berjualan. Dari rumahan, dari yang tadinya kerja, harus kehilangan kerjaan, atau tadinya usaha apa, nggak bisa survive, jadinya pada jualan makanan. Nah, yang menarik di sini adalah, mereka itu membutuhkan jasa-jasa seperti influencer atau photographer ya. Karena tetap balik lagi, kita berjualan, kita harus kasih tahu, ini loh makanan kita seperti ini. Nah, makanan kita rasanya seperti ini loh. Jadi, waktu-waktu di pandemik pun, tetap aja ada kerjaan gitu. Dalam arti kerjaan, ada yang minta di review, ada yang minta di foto, bahkan ada yang minta di video, segala macem. Jadi, sebenarnya dibilang sepi juga nggak, tapi emang berkurang. Cuman, masih ada lah gitu. Nggak sampai yang hilang-hilang banget. Nah, di situ, saya juga berpikir, oh iya ternyata segala sesuatu yang terjadi itu, mungkin kelihatannya itu susah ya. Aduh, gimana nih kita? Gimana nih? Dan saya pun tadinya kan musician. Saya juga ada part-time main music. Dan itu pun harus stop kan. Terus, saya juga sudah lama nggak ngajar musik. Dalam arti karena saya udah menceburkan diri di dunia fotografi dan perbudisan seperti ini. Jadi, otomatis saya mikir, aduh gimana ya ini pandemik, hari-hari dilewatin gimana ya. Saya mesti bayar ini, bayar itu, kebutuhan tetap ada. Pengeluaran tetap ada. Tapi ya, yang saya bisa syukurin ya itu ya. Maksudnya, pemiliran Tuhan itu tetap ada gitu. Meskipun nggak berlebihan gitu ya. Tapi, yang penting tuh berkecukupan aja deh. Bisa ngelewatin hari demi hari ya. Walaupun bisa nyimpen dikit-dikit, puji Tuhan ya, masih ada gitu. Jadi, seperti itu aja sih waktu pandemik ya. Jadi, waktu pandemik pun saya masih moto-moto di rumah, masih bikin video di rumah. Kadang juga, kalau beli makanan keluar, cari ada konten yang menarik. Konten apa yang kira-kira menarik buat di pop-up, video-in. Ya, paling seperti itu aja sih kalau masa pandemik kemarin. Yes. Kok maksudnya keren banget. Aku percaya banget satu hal sih kok. Ketika kita orangnya tulus, ketika kita bener-bener mau untuk membantu orang, sharing seperti IG Live ini ya. Pasti berkat Tuhan ada aja sih kok. Aku yakin. Nah, jadi aku terus yakin dan percaya dan terus mendoakan biar komaksi itu terus bisa dapat konten-konten yang lebih menarik lagi. Apalagi yang mau diliput gitu ya kok. Dapat endorsan-endorsan. Ya, mantap ya. Mantap. Dan waktu pandemik kemarin, banyak orang pikir, aduh kita mau makan apa nih besok nih. Tapi, puji Tuhan ya, kita, saya sih soal makan nggak pernah kekurangan ya. Karena, jadi kadang waktu pandemi kemarin ada UKM-UKM yang tolong dong, dibantu dong. Ya, saya juga lihat-lihat ya. Artinya dalam artian kalau emang dia pantas buat dibantu dan butuh untuk dibantu, ya why not gitu. Tapi kalau emang sekiranya saya, ah kayaknya nggak deh, nggak struck gitu ya dengan minta tolong. Paling saya juga bantu up the story aja gitu. Karena kan bagaimanapun kan, kita tahu gitu ya, masa-masa lagi susah gitu. Everybody ya, kalau emang nggak ada ya, kenapa kita nggak bantu. Tapi kalau emang ada kan ya, mestinya juga saling timbal balik ya. Saling menolong. Di satu sisi saya menerima red card dari orang lain, di satu sisi saya membantu juga orang lain. Jadi ada, ada apanya, ada kayak, ya saling berbagilah, saling support lah. Sesuai dengan porsinya masing-masing yang penting. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Yes. Nah, makin ke sini gimana nih kok? Menurut Koko, apakah UMKM dan bisnis kuliner semakin membaik? Dan para foodies juga semakin membaik? Atau seperti apa menurut Ko, Maxi? Kalau saya amati ya, saya lihat ya. Sebenarnya, sejak ada, mulai ada vaksin ini, itu semakin membaik sih. Dalam arti membaik itu, sudah mulai normal ya. Karena jalanan pun sudah mulai macet seperti biasa. Terus toko-toko outlet-outlet juga udah pada mulai berjualan. Yang online pun juga, yang emang makanannya enak dan makanannya banyak penggemarnya juga bisa eksis terus dan bahkan ada beberapa yang sampai punya outlet gitu. Jadi, sebenarnya bisnis kuliner ini nggak pernah mati gitu dalam tanda petik. Cuman, kalau menurun, ya. Karena balik lagi. Karena menurun itu, yang menurun itu sebenarnya bukan kulinernya, tapi promosinya itu menurun. Karena budget-budget harus ditekan. Apalagi yang di mall gede, yang pokoknya gede, operasionalnya gede, otomatis buat survive aja sulit gitu. Apalagi ditambah harus bayar influencer untuk mempromosikan produknya gitu. Cuman balik lagi. Balik lagi, ada beberapa yang di masa pandemi pun malah rame, malah menuai hasil. Karena dia strateginya tepat gitu. Walaupun pakai influencer, tapi dia bisa manage promosinya gimana-gimana gitu. Itu sih yang saya lihat perkembangannya. Dan sekarang itu, yang penting, produsen, merek harus tahu influencer mana yang tepat buat gue pakai untuk promosiin produknya. Nah, itu paling benar sih. Jadi, kadang juga restoran, outlet, atau apa itu, kadang juga asal milih gitu loh. Dalam arti asal milih, cuman dilihat, oh jumlah followernya nih, jumlah viewer videonya nih, atau apa. Tapi nggak ngelihat identitas si pemilik akun influencer itu. Nah, jadi balik lagi ke produk yang enak, dengan promosi yang tepat, itu perfect banget. Yes, keren nih. Dapat... Dribats juga mesti kayak gitu. Siap, Komaksi. Akan terus dikembangkan, terus buat jadi terkat. Nah, teman-teman, keren banget tuh tadi kalimat dari Komaksi. Produk yang mantap, disertai dengan influencer yang mantap, bakal jadi perfect, teman-teman. Yes. Karena kan ujung-ujungnya, ketika jual makanan, yang dijual apa? Makanannya. Yes. Kalau makanan kamu enak, orang juga akan nyari. Orang rela antri buat dateng. Tapi kalau makanan kamu biasa aja, ya orang cobain pakai influencer, oke, dia akan naik ya. Tetap akan naik, tetap brand jenisnya tetap jalan. Tapi mereka nggak balik lagi buat beli. Jadi intinya, intinya itu influencer itu hanya mempertahankan brand awareness di mata customer. Kadang banyak orang salah persepsi. Aku udah pakai lu kok, Komaksi kok kurang jalan. Ya mungkin, mungkin audience gue, produknya nggak cocok sama produk lu. Atau mungkin, you punya produk, atau kemahalan, karena harga itu ngaruh ya. Ketika kita promosiin barang harga di bawah 30, 40, itu akan jauh lebih gampang dibanding kita mempromote makanan yang harganya udah 70 ribu, seporsi, 80 ribu, bahkan 100 ribu, bahkan yang udah cepek ke atas tuh udah, udah makin sulit ya. Karena, karena jujur, orang makin social welfare yang makin tinggi, makannya makin hati-hati. Iya. Betul. Nggak berani makan, nggak berani makan sebarangan. Yes. Karena itu kejadian waktu. Pandemi atau, apalagi pandemi. Apalagi pandemi. Soalnya itu sih ya, kadang-kadang kita lihat, street food ya, itu kan ya, sometimes ya, you harus pejemata lah. Karena mereka juga, nggak, nggak ada tuh yang namanya street food, higienis itu nggak ada. Selama judulnya street food, itu nggak ada yang higienis. Jadi, kadang, kadang kalau udah berani makan street food, yaudah resikonya ditanggung ya. Tapi, buat saya, justru yang kayak-kayak gitu, yang laku gitu loh. Kayak, kan topik kita ini, bagaimana membuat apa tadi, foto dan video kita menarik, tempting ya. Iya. Menggiurkan. Menggiurkan. Dan makanan street food itu, kadang ya, di foto ala kadarnya pun, itu udah menggiurkan. Apalagi, ketika videonya, kita bisa, bisa kasih lihat, bagaimana dia punya, ingredientsnya, atau dia punya, makanannya sendiri itu, dengan detail, dengan zoom, zoom in gitu, dengan food porn, udah pasti bikin ngiler. Apalagi, orang-orang, aduh, mau kesana ya, tapi aduh, tempatnya jorok banget loh. Masaknya jorok loh, pakirnya susah loh. Yaudah, akhirnya, ujung-ujungnya belinya pakai ojol. Iya. Betul. Tapi yang menarik nih, Komaksih, kan, deket sini nih, ada nasi goreng, enak nih, Komaksih, deket Green Garden. Oh ya? Iya, namanya Benny. Jadi itu, salah satu, salah satu, favorit lah, keluarga, dan aku udah kasih coba, beberapa temen, itu suka. Bahkan dia pun ya, dari bertahun-tahun lalu, tidak pernah masukin ke ojol. Tukang nasi goreng, pinggir jalan, deket Green Garden, pakai masuk grab, sama gojek loh, Komaksih. Keren ya. Keren. Iya, karena, emang produknya oke ya, gitu ya. Iya. Aku sempat takjub juga, Komaksih, kan aku, sampai datang kan, aku lagi, sekitar mungkin, dia buka jam 5 sore gitu, aku lihat dia, oke, ada tempelan OVO-nya tuh, Komaksih, ada tempelan OVO, ada gove, terus, terus tiba-tiba dia lagi sambil masak nasi goreng nih, sambil melihat-lihat handphone kan. Terima order ya. Oh, lagi buka, lagi buka toko nih, di Grab sama di Gojek. Wah, keren. Aku bilang. Jadi, street food pun juga maju. Yes. Street food pun harus, harus menyesuaikan diri dengan zaman. Yes, betul. ada beberapa yang bener-bener enak, tapi karena emang, tapi kadang kapasitas juga ya, kadang saya pernah, saya pernah datang ke, ada-ada makanan enak gitu, tapi yang masak udah, udah lumayan tua gitu, dan cuma dua, dan itu, sempat viral, sempat rame, tapi jadi, jadi kasihan gitu loh ngeliatnya. Kenapa? Karena jadi capek banget gitu. Masak gak berhenti-bhenti, buku gak berhenti, terima pesanan gak berhenti-bhenti. Sebenarnya jadi, suara itu saya ya, dalam arti, dia, dia dapat, dapat uang, tapi, badan dia sakit, gitu. Kadang kan kita, kita kan cuma beli sekali-sekali, tapi dia kan yang masak tiap tali, tiap orang-orang. Kadang, ini sebenarnya jadi, jadi ini apa enggak ya, tapi ini, ini gak lagi ngomong, lagi apa, opini pribadi aja ya, maksudnya. Kadang, iya ya, kalau kita mau, memviralkan sesuatu gitu, kita juga, juga lihat, ini orang, kapasitasnya ada gak ya, karena kalau gak ada kapasitasnya, pun juga akan, akan, orang datang, lihat rame antri, udah balik lagi, besok lagi datang, dua kali, tiga kali, ketiga kali, ah udah capek ya makan yang lain aja, gitu. Betul. jadi saya pikir, kapasitasnya juga harus, harus ini sih, Pudis juga harus, harus, harus tahu gitu, ini nge-pop up-nya bagaimana, dengan kata-katanya, dengan videonya, kayak kemarin saya ke Bogor ya, Sato, itu kan nge-top banget kan, jadi, ngantri, tadinya saya tuh, emang, apa, golongan kaum yang males ngantri gitu, cuman karena pergi sama saudara, dan diorang pengen cobain, akhirnya, yaudahlah kita cobain gitu, ngantrinya selama satu setengah jam, dan, wow, dan itu makanan emang enak, jadi, saya pikir, ya, oke lah, waktu itu kan sempat di, di, di blow up sama Next Carlos ya, kalau masalah tempat itu, nah, oh, panteslah tempatnya ini rame, karena emang enak, ditambah Next Carlos datang, jadi, itu yang saya bilang, makanan yang tepat, makanan yang enak, dipromosi-promosinya tepat, walaupun itu hunting ya, saya rasa kayaknya hunting deh waktu itu, karena, model-model kayak mereka gitu, belum ada, belum ngerti kali endosan, atau segala macemnya, jadi, jadi yang hunting-hunting seperti itu juga, saya lihat juga, mereka jadinya otomatis menyesuaikan diri gitu, orang datang, dapat nomor antrian, nanti dipanggil duduk, nah, karena kasirnya masih muda-muda, anak-anaknya kalian, nah, saya pikir, itu saya bilang, makanya mesti-mesti, pedagang tradisional pun, mesti beradaptasi, jadi, bisa ngikutin sistem yang ada, kayak gitu aja sih, yes, yes, keren-keren, sebenarnya berarti, kalau teman-teman mau, viral juga, dan pengen banyak di, pop up sama foodist, sebenarnya kita harus ngembangin kapasitas, sebagai pebisnis juga ya, komaksi ya, iya, harus seimbang gitu, jangan sampai, kita mau pakai, taruh lah, taruh lah kita punya budget ya, taruh lah kita punya budget, buat bayar influencer gitu loh, karena bagaimanapun, apa, kalau kita punya budget, taruh lah kita bayar gitu, punya budget, tapi, kapasitas kita, nggak nyampe, ya, begitu dipromo sama si A, taruh lah viral ya, dia nggak ke handle, jadinya malah kelabakan sendiri, gitu, misalnya juga taruh lah, pakai influencer yang sedang-sedang aja, tapi banyak jumlahnya, otomatis kan itu produk berada kan, dan pasti mereka akan cobain, dan ketika mereka nggak siap, nah itu kan jadi kendala juga, yes, betul, jadi emang produksinya itu, harus diperhatikan, ya, ada, tuh ada, ada foodist kecil, halo Joanne, oh, foodist kecil ini ya, salam kenal, Joanne, eh, ini Joanne ini, Joanne ini pintar loh, lo bas, boleh loh, boleh, boleh, antar sekali-kali, antrenya boleh tuh, coba-coba, coba kirimin, kok, ini tadi dia request, aku sih, mau join, apa mau coba, Joanne mau, mau ngobrol-ngobrol dikit, sama Komaksi, boleh nih, aku ajak nih, Joanne, yang nonton mamanya, apa Joanne, iya bener, dia ngajak, ngajak live nih, Komaksi, di request aku, ya coba di komen aja ya, kalau emang pengen diajak gabung, ntar aku okein, aku approve, nah, teman-teman yang punya pertanyaan nih, seputar, foodist, seputar foto, video, ini mumpung ada Komaksi, ya teman-teman, boleh nih, diketik pertanyaan, biar, bisa kita lebih banyak lagi nih, yang kebutuhan teman-teman tuh, bisa terjawab, Joanne-nya, Joanne mau, diajak live sebentar, Joanne, ngobrol-ngobrol nih, sama Uncle Maxi, kalau mungkin, Joanne ada pertanyaan, jadi sambil nunggu, ada yang nanya, saya juga boleh jelasin sedikit, tentang food photography, ya, jadi, food photography itu, salah satu, bidang yang, khusus di FNB, jadi, foto tentang makanan, dan minuman, nah, caranya bikin menarik itu, sebenarnya sih, gampang banget ya, dalam arti, kan, pengambilan-pengambilan foto itu, ada tekniknya ya, ada di sudut 45 derajat, ada di sudut, ada pakai flat lay, ada juga, food porn, nah, jadi sebenarnya, kembali lagi, ke kenapa sih, salah satu, kenapa sih foto itu, bisa terlihat begitu menggoda, karena si fotografer itu, bisa menonjolkan, sisi makanan, yang menggoda, ya, misalnya, misalnya, kayak, pizza ya, contoh pizza, pizza itu, akan, akan bagus, di foto dengan, flat lay, dalam arti flat lay, kita taruh di bawah, terus kita ambil dari atas, angle-nya seperti ini, jadi kelihatan semua, roundnya, lingkarannya, dan isiannya itu kelihatan, nah, untuk pizza itu, flat lay bagus, tapi, untuk food pornnya juga bagus, dimana kita bisa, angkat, pizzanya, pizza satu slice, kita angkat, lalu kita, kita foto di bagian, yang diangkat itu, jadi, ngasih lihat isi-isinya, jadi, sebenarnya, makanan yang tempting itu, semua balik lagi ke, dimana si fotografer itu, mengambil angle, pengambilan angle itu, dalam food photography, sangat penting, kenapa, karena itu menentukan, temptingnya, makanan itu, atau tidak, kayak misalnya begini, bakmi, nah, kamu kan pasti sering lihat ya, saya sering posting bakmi ya, kenapa saya posting bakmi itu, boleh dibilang, bisa bikin orang ngiler ya, bener ya, karena saya, karena saya tahu, oh, angle-nya itu, mesti begini, terus, sebelum, sebelum itu pun, saya rapihin itu bakmi, dagingnya di sini, tabasso, pangsit, segala macem, bagaimana, dalam satu kali jepret, itu yang lainnya itu, kelihatan, yes, si daging, misalnya dagingnya, empat macem ya, daging cincang, daging cincang, ayam putih, casio, sama siobak, nah, itu bagaimana, kita mesti kasih lihat, itu si casio, si siobak, si daging cincang, sama ayam putih itu, kita mesti kasih lihat, bagaimana itu, ininya, apa, yang bikin kita ngiler, teksturnya, jadi, kadang, gimana kita, gimana kita mau bikin orang ngiler, kalau kita ngeliatnya itu, nggak ngiler, ya, jadi, dalam fotografi ini, ada sebenarnya, menurut saya ada unsur seninya ya, unsur artnya gitu loh, jadi ketika, kamu mengambil sudut-sudut yang tertentu itu, kamu bisa dapetin, oh ini ya, ini ya, dan itu, sense seperti itu tuh, biasanya, datang dengan sendirinya, dalam arti, practice makes perfect, karena saya, jujur saya itu, nggak ada basic fotografi, kalau teman-teman yang pernah ikut yang, apa, IG Live yang beberapa waktu lalu, saya itu, berawal dari, handphone photography, iPhone photography, and then, berkali ke kamera, dan, boleh dibilang, nggak tahu kenapa, banyak yang suka dengan hasil foto saya, sampai sekarang, saya jadi, photographer F&B, itu yang saya sampai hari ini, masih bingung, kok, jauh banget ya, dari seorang musician, yang main drum, yang ngajar drum, yang every week main music, ngajar juga, beralih jadi, photography, dan photographernya itu, makanan, makanan dan minuman, nah itu, itu yang sampai hari ini, saya nggak habis pikir, dan, dan, dan balik lagi ya, ke photography tadi, kalau kita udah tahu, anglenya yang bagus, tahu gimana cara, merapihkan produknya, dalam arti styling, food stylingnya ya, kita juga harus disupport, dengan kamera yang oke, dalam arti, kamera yang oke itu, misalnya tahu, ada, kalau saya senengnya itu, yang agak bokeh-bokeh, ya foto ya, jadi, di tengahnya itu, objeknya ada, ada objek di tengah, kadang ada foregroundnya, di depan, lalu di belakang, lalu di tengah itu, dia pop up, terus yang lainnya bokeh semua, nah saya tuh demen ya, kayak gitu, makanya saya pakai lensanya itu, lensa-lensa portrait, dan lensanya itu, emang khusus buat bokeh-bokehan, jadi kalau, kalau misalnya, kita mau fotografi, mau foto makanan, dan, kita harus tahu juga, gear yang kita pakai itu, karena kan, kalau pakai handphone, gampang ya, just in case, you tinggal jepret, selesai, jadi gitu, kalau perang cahaya, tinggal, tinggal tambahin, lampu biasa, tapi kalau dipakai kamera, kamu mesti setting lagi, kameranya, mesti setting, AWB-nya, mesti setting, ISO-nya, mesti setting, shutter speed-nya, dan itu emang, 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 takes time, dan, dan perlu belajar, gitu loh, makanya saya bilang, food photography itu, gabungan dari seni, dan keahlian, susahnya itu adalah, ketika kamera kita itu, misalnya kita, idola kita, si A nya, si A itu pakai lensa portrait, kayak saya gitu, tapi saya, tapi, dia nggak punya lensa portrait, ya foto lo nggak bakal bisa kayak dia, gitu, kalau lo misalnya pakai lensa kit, lensa kit, terus lo mau foto yang bokeh-bokeh, ya nggak bisa, dan biar bisa pun, bokeh-bokehnya tetap kalah, sama yang lensa portrait, nah, seperti itu saya bilang, jadi, jadi kemampuan kita melihat, dan menonjolkan sisi makanan yang menggoda, ditambah dengan alat yang, sesuai dengan kapasitas dan kemauan kita, itu pasti hasilnya, akan, akan, akan oke, dan kalau, kalau Andre, ngeliat juga hasil foto saya, makin kesini, makin kesini, makin, makin mudah, makin mantap, dan bahkan saya ngerasa, oh iya, saya kadang ngeliat foto-foto saya yang dulu tuh, gue dulu tuh foto kayak gini, gitu ya, sama kayak liat video drum jaman dulu kali ya, ngomongnya ya, jaman bahalak, jadi, jadi kayak gitu, kayak gitu, tapi dulu, saya tuh ngerasa dulu itu udah bagus, cuman begitu enggak sekarang, ih, foto gue kok kayak gitu ya, gitu loh, kadang jadi, seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya experience, lalu, gear-nya juga upgrade, otomatis, hasil yang kita, capai juga beda gitu loh, yes, kayak, kayak foto ya, boleh dibilang, saya invest di kamera, dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak, cuman buat saya itu udah mahal gitu loh, nah, jadi seperti itu, dan worth to beli pun saya sempat kaget, ngapain gue beli lensa kayak gini sih, gitu kan, istilahnya kan, kayak istilahnya, lu juga, moto-moto juga baru bisa gitu, segala macem, segala-galan dengan, dengan berbagai macam alasan saya ya, eh, terus, ternyata makin ke sini, saya lihat, lihat sendiri, oh iya ya, hasil foto gue berubah ya, makin mantap, oh kayak gini ya, ternyata saya bisa, terus makin ke sini pun, saya lebih, apa ya, lebih minimalis gitu, dalam arti, props-propsnya lebih dikit, kalau dulu tuh main, ngandelin props ya, kadang, sebenarnya sih, hei, tada temanku, halo Rulian, halo, salam kenal, sebenarnya itu ya, kalau foto makanan, balik lagi ke style si, fotografer ya, kalau saya tuh sekarang, sekarang demennya nih, sekarang nih, demennya itu, minimalis, dalam arti minimalis, propsnya itu sedikit, propertinya sedikit, jadi yang saya tonjolin itu adalah makanannya, gitu, misalnya, kadang kemarin, moto apa ya, moto, ini, asinan, salak, salak, tiamboy gitu, salak tiamboynya cuma satu mangkok, di depan, terus di belakang, saya kasih beberapa, ornament-ornament kayu, dan pohon-pohonan, udah selesai, terus saya jepret-jepret gitu, oh, oh iya, simple gitu, simple, jadi sekarang saya lebih, alirannya ke simple, nanti gak tau nih, bulan depan, besok-besok, apalagi ya, saya misalnya, kadang, waktu pandemi kemarin kan, sempet banget tuh, berubah, aliran fotonya itu berubah, kenapa? karena kan, pandemi kita gak ngapa-ngapain, jadi saya banyak, banyak lihat-lihat YouTube, ngulik-ngulik, oh, foto-fotografi tuh kayak gini, kayak gini, terus, nah, sejak itu alirannya berubah tuh, dari dulu yang demen kayu-kayuan, warnanya agak, warnanya tetap terang ya, demennya kayu-kayuan, sekarang itu lebih ke demennya, yang style-nya kramik-kramik putih-putih gitu, makanya kadang kalau ngeliat, ngeliat foto saya itu, kenapa sih, keliatannya suka, lebih jernih ya, lebih bening ya, lebih tajam ya, karena itu ngaruh, ngaruh dari alasnya juga sih, karena alasnya putih, jadi ketika, ketika kita moto makanan yang ada warna merah, hijau, kuning, itu, pop up, warnanya keluar, iya, kayak kalau, jadi, lebih terlihat bedanya ya, kalau masih, lebih kontras, iya, kontrasnya tuh begitu, buka IG, buka IG, langsung, oh, langsung, eye-catching, 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 lebih ke eye-catching sih, nah, jadi, jadi, foto-fotografi tuh seperti itu ya, Andrea, balik-balik lagi ke, gak semua, foodies, punya sense of, photography, gitu, gak semua foodies juga punya sense of photography, jadi, kadang, kadang kita ngeliat, kok si A moto gitu aja ya, si B begitu aja ya, karena emang, emang, gak semuanya, punya, jiwa seni, di dalam, di dalam diri kita ya, kayak karena, kenapa saya, kenapa saya bisa, bisa cepat beradaptasi ke, ke kamera segala macam, fotografi, ya karena, base-nya orang seni gitu loh, jadi seni itu sebenarnya, bebas, kreatif, jadi dalam sebuah food photography itu, sebenarnya gak ada yang jelek, karena balik lagi ke selara mata kita, mungkin, mungkin kamu bilang, fotonya komaksi bagus ya, makin keren ya, karena kita selaranya sama, ya, kalau orang yang gak suka ngeliat foto saya, ah, fotonya tuh terlalu putih, kalau apa, dia akan gak suka, kenapa? Karena selaranya beda, jadi, jadi, jadi gak bisa di, gak bisa di, di like, 1 sampai 10 itu, gak bisa, karena ini seni, yes, betul, seni, jadi, kayak ngeliat bakmi nih, orang suka bakmi halus nih, terus dia sukanya bakmi karet ya, kalau yang suka bakmi halus, pasti akan pesen bakmi halus, gak mungkin pesen bakmi karet, malah, malah kalau fanatik ya, kalau fanatik nih, dia bisa gak jadi makan di situ, dia makan tempat lain, karena dia gak jual bakmi halus, jualnya bakmi karet doang, ya, karena balik lagi ke, ke selara, jadi, ketika selara kita bisa ngikutin selara pasar, dalam artian, nah, itu juga ada lagi ya, ada lagi artinya, oh iya ya, gimana nih si fotografer, bisa ngambil angle yang, likeable, yang orang lain banyak suka, nah, itu dia, jadi, itu representatif, gak, betul, betul, apa, gak keterangan fotonya, gak silau, gak terlalu gelap, tapi, top up kelihatan, nah, itu sebenarnya agak susah sih, ngikutin selara pasar, jadi, kadang ada beberapa, beberapa jenis makanan, yang saya gak bisa kutak-katik, kenapa, karena, jenis makanannya seperti itu, emang gak bisa di foto-foto cantik, iya ya, kayak, mungkin ada beberapa makanan, yang sulit ya, komaksi ya, untuk di apa-apain, untuk di apa-apain, ya, ada yang nanya tuh, kenapa, namanya drama kuliner, ada hubungan apa sama drama, oh, jadi, saya flashback, boleh nih kok, dibahas sedikit, saya flashback sedikit ya, jadi, basically itu, saya emang seorang drummer, ngajar di sekolah musik, dulu sempat ngajar di Willy Sumantri Music School, di Jakarta, ya, lumayan terkenal ya, dia sekelas dengan puwacaraka, ya, sama Yamaha, boleh dibilang, beda-beda tipis, ya, karena, karena Willy Sumantri itu, musik school, lebih ke musical rohani ya, tadinya saya, saya ngajar gram, kerjaannya berbau dengan musik, main musik, kadang main, ada juga main di gereja, ada juga main di kafe, wedding gitu, segala macem, dan, totally musician, jadi, hidup dari bermain drum, ngajar gram, dan segala macem, nah, and then, sampai suatu waktu, saya, punya hape yang bagus, dulu, iPhone 6, di jamannya itu, wah, kameranya canggih banget, ada mantap, 5 atau 4 tahun yang lalulah, gitu ya, cobain deh, foto-foto-foto-foto, eh, ternyata, posting di IG, posting di IG, banyak likes-nya tuh, zaman dulu, bisa dapet like, itu sekitar 1000, 2000, 4000 bahkan, pernah dapet, tapi followernya, belum nyampe, belum nyampe 5K, atau 10K, belum nyampe, gitu, jadi, at that time, emang, foto-foto yang lebih natural, menurut, audience, itu yang lebih, orang suka, halo kok ken, nah ini juga ada salah satu, jangka kuliner itu, big time kuliner, aku sempat undang juga, iya, 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 saya waktu itu juga sempat lihat sebentar, jadi, balik lagi ke tadi, drama kuliner itu, lalu, saya udah mulai di undang tuh, di invitation tuh, waktu itu senang banget kan, di undang, namanya, apa ya, aduh lupa deh, pernah ada yang undang, saya tuh tanya, berapa duit ya, fee-nya ya, aku bilang, wow, no need, pake fee, karena waktu itu masih, masih pembela, dan sebenarnya juga, sebenarnya bukan, nggak, nggak paham gitu ya, dunia-dunia kayak, foodie-foodie gitu, belum paham, jadi belum tahu gitu, sampai akhirnya, saya datanglah ke tempat itu, lalu di, 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 di jamu makan, ini, ini, ini itu, saya foto, dan waktu itu, dia itu puas banget, dengan hasil foto saya, yang menggunakan, iphone 7 plus, waktu itu, karena udah mulai bisa, bokeh-bokehan kan, ya, jadi, jadi, jadi udah mulai bisa, bokeh-bokehan, nah disitu, invitation pertama saya tuh, oh, nanya, namanya, nasi box office, di Meruya, tapi sekarang udah tutup, sekarang udah tutup, nah, terus udah tuh, gabung dengan komunitas, jangkir kuliner, saya kan nggak baca-nya, jangkir kuliner, semantap, jadi, saya gabung dengan teman-teman, di jangkir kuliner, ada koken, big tummy, ada makan ajada, ada nanakut, si bumbung, global food, doyan bakmi, Jakarta food diet, dan macam-macamnya itu, dan lain-lain, saya gabung di komunitas itu, jadi, akhirnya, dari komunitas, yang suka hunting-hunting makanan, sampai akhirnya, jadi komunitas, yang diundang orang, buat, review restorannya, masuk, masuk ke follower, 5000 something, teman saya bilang nih, si doyan bakmi, lu kayaknya mesti ganti nama deh bro, karena saya waktu itu, pakai nama dulu, Maxi Oli, jadi nama akunnya Maxi Oli, nama sendiri, bahkan, itu nggak tau, itu akun cewek, atau cowok gitu kan, jadi, sering dipanggil cici, sering dipanggil mbak, jadi, jadi si teman saya, itu si doyan bakmi, itu bilang, lu ganti nama deh, coba lu cari-cari, nama apa ya, terus saya mikir, nama apa ya, yang bagus ya, gitu, akhirnya, terslip tuh, oh iya, gue kan, musician ya, gue kan, drummer ya, kenapa nggak gue pakai nama, culinary drummer aja waktu itu, culinary drummer kan, nggak enak ya kalimat ya, culinary drummer gitu loh, atau, drummer culinary, kayaknya, kepanjangan lah gitu ya, iya, iya, sampai akhirnya, terpilih lah itu, si drummer kuliner, nah, itu awal mulanya, kenapa namanya, drummer kuliner, yang tadinya, musician, beralih profesi, jadi, photographer, dan, terjadilah seperti sekarang, tapi saya masih main drum, walaupun di rumah aja, dan hopefully, nanti pandemik ini selesai, saya bisa bermain musik lagi, di gereja, masih ngeting, dah kan di gereja, iya, iya, jadi, komaksi itu masih main kok, masih main di gereja, masih, masih, jadi, seperti itu ya, packing duck lover ya, kenapa namanya drummer kuliner, karena, basically, I am a drummer, dan sampai ini pun, masih main drum, sebelumnya, sebelumnya juga sempat ngajar di rumah, tapi karena pandemik, dan karena kesibukan sebagai foodist, jadi, ngajarnya, saya stop dulu, seperti itu, nah, komaksi, aku bacain komen dari temen komaksi dulu nih, bro Nurdin, sekarang, maksi bagus videonya, suaranya juga beda, maksudnya gimana nih, bro Nurdin, puber apa, maksudnya suaranya beda, pecah kali suaranya, mungkin, mungkin, bisa saya jelasin ya, karena, wagi Desember kemarin, saya itu baru upgrade lagi, saya, jadi, tadinya, kalau video itu, pakai handphone, tapi masuk ke, sebenarnya sih, udah pakai beberapa, sebelumnya udah pakai kamera, cuman, cuman, waktu itu, lensanya itu, nggak mumpuni ya, jadi, saya sempat beli lensa, dan biasa banget, dan hasilnya pun, kurang oke lah, gitu lah, jadi, akhirnya saya putuskan, beli kamera lagi, yang khusus buat, video, wow, jadi, sejak Desember kemarin, saya, akhir Desember itu, sampai ke hari ini, kalau buat, video, yang ada mukanya, yang mukbang, yang, dalam tanda petik, endorsan, itu saya, saya pakai kamera itu, wow, pakai kamera Sony, karena itu ya, jadi suaranya pun, jadi lebih jernih mungkin ya, kalau maksudnya, iya, karena kan aku, suaranya udah pakai, mereka ada mic external lagi, ditambah dengan, 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 mufflernya, jadi, suaranya itu, bisa lebih nangkep ya, bahkan, itu juga, beberapa kali, kalau di zoom itu, dapet gitu loh, jadi sebenarnya, kembali lagi, ke toolsnya sih, jadi, ada beberapa temen, yang pakai, masih pakai handphone, juga sebenarnya, videonya juga bagus, tapi mereka juga dibantu, dengan, external mic juga, jadi, jadi, intinya, intinya ya, kalau kita pakai handphone, ya, kita harus punya supporting, toolsnya yang lainnya apa, kalau kita pakai kamera, kita juga punya toolsnya apa, karena, karena, karena emang, emang berasa sih, karena, begitu kita pakai kamera, pengambilan gambarnya, jadi lebih beda ya, pengambilan gambarnya, pengambilan angle-nya, lebih beda, makanya, jadi terlihat beda, suaranya jadi terlihat lebih jelas, ditambah dengan ada beberapa, yang saya dubbing juga, dan, kalau dubbing itu, saya bikin, ini saya kasih bocoran, saya kalau dubbing, saya bikin teks dulu, tahu saya tulis, wow, keren, jadi, saya tulis, saya baca, oh, ternyata seperti, gimana caranya, dalam satu menit itu, lu bisa ngomong, sesuai dengan, brief, pesan-pesan, yang dimauin sama yang endorse, yes, yes, keren, kayak gitu sih, jawabannya, kalau kenapa videonya bagus, karena saya baru, beli kamera lagi, keren, 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 investasi itu, kalau menurut aku, pebisnis itu investasi kok, iya, betul, sebenarnya, ya, gak ada ruginya ya, dalam arti, kalau amit-amit, kalau job lu sepi pun, lu tetap punya aset kan, you bisa kerjain yang lain lah, dengan cara, keren, keren, nah, Komaksi ada pertanyaan lagi nih, dari Yuki Lichioso, wah, ini dia nih, mamanya selen, ini juga salah satu, salah satu yang, dia foodis juga, foodis menarik juga nih, foto-fotonya, produk apa yang paling susah, dan paling mudah, yang menurut Komaksi, untuk makanan, kali ya, buat saya, sampai hari ini, yang paling susah di foto, itu adalah, ikan, yang satu ekor, dan ikan satu ekor itu, lumayan gede ukurannya ya, mungkin sekitar 700 sampai 800 gram, jadi kan kelihatan gede tuh, nah, makanan yang kelihatan gede itu, itu akan sulit, kenapa? karena kita harus, bisa nentuin, ini bagian angle mana, yang mau lo ambil, kalau ngambil flat lay, dalam arti, dalam arti, yaudah, flat lay, yaudah, dapat semuanya, tapi dari atas, sometimes kan, dari atas itu, gak bikin orang menarik ya, kalau kita, kita nata-natanya, gak idah, gitu loh, tapi kalau kita bisa ambil footportnya, nah itu agak susah, kenapa? Karena, contoh gurame asam manis gitu ya, guramenya, apalagi gak di filet, waduh, kelar deh hidup lu deh, kalau gak di filet, kelar hidup lu, kita ngambil dari samping salah, ngambil dari samping begini salah, kita ngambil dari depan, kelihatan moncongnya doang, kita ngambil dari belakang, kelihatan buntutnya doang, gak mau gak tau, itu ya, Yuki, paling susah itu, ikan seekor, dan belum di filet, kalau ikan udah di filet, oh masih lebih gampang, tinggal ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ambil tangan, dan selesai, Yuki tau lah style foto saya, apa lagi? yang paling mudah di foto, paling mudah nih buat komaksi, paling mudah itu sebenernya foto bakmi ya, kamu tinggal, kamu tinggal, tinggal kasih, apa, kasih lihat dia punya topping yang menarik, terus kalau ada yang bantuin, angkat dikit, foto foodpon, selesai, paling gampang bakmi, cuman saya kalau ditanya, favoritnya apa ya, fotonya saya pengen deman foto-foto, snack-snack kue-kue yang kecil, kenapa? karena saya bisa, bisa bermain di, apa ya, saya bisa bermain stylingnya gitu, dengan, dengan berbagai remahan-remahannya gitu, kalau, kalau, kayak gini nih, saya deman foto, saya kasih lihat sebentar ya, biar, boleh, biar, biar, ada gambaran, ada gambaran, saya deman kayak gini nih, kelihatan nggak? Wow, iya-iya kelihatan, popcorn ya, aku, aku sempat lihat juga, nah ini foto popcorn, jadi saya cuman ambil popcorn, berapa, nggak banyak ya, terus saya tata, saya tata-tata-tata, terus kecil-lihat, depannya saya bokehin, kasih lihat background belakangnya, ada samping kanan, oke, lalu, yang di tengah itu, jadi aktor utamanya, dan caramelized-nya itu kelihatan banget, jadi sengaja dipilih, yang caramelized-nya kelihatan, wow, itu saya deman banget kayak gini, jadi ini, ini sebenarnya popcorn ini bukan endosan ya, edisi foto-foto iseng, tapi hasilnya saya puas, karena saya ngerasa, ya, style saya tuh keluar sama ini juga, saya senang banget nih foto kayak gini, oh, croissant mini, jadi kenapa saya pilih background-nya itu, ada warna merah dan hijau, biar kelihatan seger, jadi, begitu, begitu lihat fotonya nih, suasanya tuh bener-bener, kria gitu, karena makanan, lalu ada tehnya, ada sandwich kecilnya, jadi, bawaannya tuh happy gitu, lihat gambar kayak gini, karena, warnanya, warnanya colorful, ya, betul-betul, keren, itu sih, yang saya demen tuh kayak gitu, jadi, dulu waktu jaman, jaman masih foto pakai handphone, terus suka dirajakin sama temen, Maxi mana, Maxi lagi mojok, kenapa fotonya sukanya ada daun-daun, daun-daun, batang-batang pohon gitu, karena, sampai hari ini pun suka, suka juga sih, style foto yang rastik-rastik gitu, cuman karena, saya tuh belakangan tuh males, males, apa, males ngumpulin props lagi, karena property foto udah banyak, dan, gak semuanya sering kepake, akhirnya, udah lah, terus lagi demen, aliran yang keramik-keramik, putih-putih gitu, jadinya, ya, 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 kayak gini kan, ini, boleh dibilang, saya banget nih, tuh, ini emping manis ya, emping manis, aku sempat, lihat gitu, saya demen style-style foto kayak gini, jadi, kalau makanan kayak cemilan-cemilan kecil, itu bisa diginiin, bawang goreng, wah, itu demen banget tuh, moto-moto kita, karena, karena, karena apa ya, idealism saya tuh bisa, 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 bisa saya wujudkan di foto itu, gitu loh, yes, 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 keren, gitu, tapi balik lagi ke selera ya, ada yang bilang, ah, warnanya terlalu apa ya, namanya juga seni, namanya juga selera, kita gak bisa, kita gak bisa maksain, kita gak bisa maksain, apa yang kita suka, buat orang lain suka, tapi minimal, kita dapet, ya, 60-70 persen, berarti sudah mewakili lah, yes, betul, tidak bisa memaksa semua orang suka, sama karya kita ya kok, betul sekali, jadi, balik lagi ke fotografi ya, dan video ya, seperti itu sih, kadang kalau, kadang kalau makan, kenapa sih makan, mesti, mesti agak, wah gimana, karena emang, 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 kita itu kan, dituntut untuk, melakukan, biar orang itu ngiler, melihat makanannya, betul, betul, kalau kita makan, biar ini dong, ya orang gak akan ngiler lah, gitu lah, jadi, sometimes, ada, ada aksi-aksi teatrical, yang, 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 yang nongol, dan dipakai banyak kudis, karena emang seperti itu, jadi, yang hal-hal kayak gitu tuh, menimbulkan appetite, buat yang nonton, gitu lah, ya, kalau kita makannya biasa aja, tenang, Adam Kalem, makan cantik ya, orang gak bikin, orang gak bikin, gak bikin ngiler kan, jadinya kan, betul, betul, harus manggapnya yang gede ya kok, ya, manggapnya yang gede, tutup, muka geliknya, betul, betul, manggapnya makin gede, makin banyak yang nonton, yes, kayak gitu sih, jadi kalau bikin video yang menarik, foto yang menarik, semua balik lagi ke style video kita, kayak gimana, yang paling penting sih, dalam, dalam, dalam seni itu ya, karena kan, fotografi dan videografi, saya rasa itu seni banget ya, dan ngedit pun juga butuh, butuh sense of art gitu loh, nah, kalau aku, jujur saya, video itu masih, masih belajar banget, masih banyak belajar, tapi kalau foto saya sudah, berani lah, dalam tanda petik deh, sudah agak, sudah pede sedikit lah, gitu, diwandaikan dengan video gitu ya, yes, 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 oke, kok ada pertanyaan dulu nih, mungkin pertanyaan dulu ya, baru koko nanti, ini lagi, dari Packing Duck Lovers nih kok, apalagi dia nanya, oh, tanyaannya begini, kalau foto bebek, seekor, karena dia kan jual Packing Duck nih kok, bagusnya kayak gimana sih, mungkin buat inspirasi juga kali, kalau foto bebek itu, saya pernah motoin bebek ya, bebek panggang, tapi bebek itu sebenarnya kan, kalau waktu mau dimasak itu kan, ditiup dulu ya, dalamnya itu ditiup dulu, baru biar dia bisa gemuk gitu loh, jadi begitu di foto menarik ya, yang biasanya kalau mau bebek seekor itu, lebih bagus di plating, di piring gitu loh, dibanding digantung, floating gitu, kan serem kan, apalagi, dengan paruh bebeknya, dan lehernya yang panjang gitu, jadi buat Packing Duck Lover, ya sebenarnya, foto bebek itu, kalau saya pernah moto bebek seekor itu, saya juga pernah moto sih, waktu itu di daerah fluid ya, namanya, saya buka dia namanya, namanya UI Kitchen, jadi saya beberapa kali, sempat motoin produk mereka gitu loh, nah sama kayak ikan ya, foto, depan dapet moncong, foto belakang dapet ekor, iya, kalau bebek itu, misalnya seekor utuh ya, gak dipotong-potong, ya itu emang akan, akan memberikan tantangan, buat di fotografer sih, nah disitu, disitu keahlian seorang fotografer itu, diuji, dia bisa gak, dikasih produk bebek, seekor, bisa gak fotonya gitu loh, saya sih kemarin sempat foto, orangnya sih suka ya, dalam arti orangnya suka, cuman waktu itu emang, produknya itu lupa di, dibikin gemuk, jadi kan, kulit, biasa kan kalau bebek panggang itu kan, gak keliatannya, padat gitu, sekel, ini padat, ini bebeknya peyot, jadi, yang dipakai foto yang potongannya aja, karena bebeknya peyot, gitu, masih PR katanya, foto bebek seekor, iya, iya, belum saya fotoin sih ya, bener, mungkin harus, coba dulu nih, sama drummer kuliner nih, cinkin nih, kode, 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 yes, jadi, komaksi, packing duck lovers ini, temenan baik sama koken, iya, 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 kayaknya waktu itu pernah kirimin sampel ya, buat jangkri kuliner ya, kayaknya ya, nah packing duck lovers, mungkin, kalau baru panggang dekat, nah, itu dia, jadi, emang, emang, emang ada beberapa produk tertentu, yang harus foto di lokasi, yang membutuhkan bantuan, dari orang, kitchennya ya, kayak gitu, kayak ikan, kayak ikan tim juga, kita gak bisa moto lama-lama, terus, apalagi ya, ya pokoknya ya, begitulah yang, yang seekor-ekor, jadi gini, sebenarnya objek, yang objek, yang objek makin gede, itu makin susah dipoto, iya, gitu, iya, iya, pernah katanya ngirimin komaksi katanya, iya, iya, aku pernah cobain waktu itu, kalau gak salah kirimnya ke daerah Morakarang ya, fluid ya, packing duck lovers, katanya, terus batal bazarnya, gak dapet ikan, karena, karena, kita waktu itu emang belum punya tenan bebek ya, jadi kita pikir, kita dikirimin sampel, kita cobain dan, beberapa, some of us, ketok palu, oke, boleh ikut gitu, karena tesnya oke, terus covid pandemic, jadi ya, hopefully, hopefully, tahun ini nanti habis, habis segala macam, pandemic selesai, vaksinnya udah jalan, segala macam, kita bisa, festival lagi, saya juga kangen tau, amin, kok masih kangen nih, yang ngumpul-ngumpul ya, kok ya, ya, kita kalau, kalau ngumpul-ngumpul sih, saya, beberapa kali, masih suka pergi sih, sama teman-teman, kalau pas endosan bareng, atau kadang, cuman ngumpul, buat ketemuan, ngopi-ngopi, segala macam, ya, masih pergi lah, masih, masih, masih ngumpul lah, cuman gak, gak, kalau Pak, gak yang, tiap hari gitu, gak, kayak tadi ada, ada visit kan, ke daerah, Saint Moritz ya, Lipo ya, habis selesai visit, duduk bentar, ngopi, santai, saya kan kebetulan punya akun kopi juga, yang khusus buat foto-foto kopi itu, kadang, ya, mencari konten, segala macamnya, kayak gitulah, yes, 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 keren, 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 Kopuli menjawab, Cicinkin, kirimin produknya aja, ke Komaksi, kode, DM, 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 DM aja, DM kata Komaksi, oke, nah, Komaksi kita lanjut lagi nih, nah, tadi, semakin Komaksi matang gitu ya, aku lihat bahwa, ketika Koko punya gear yang semakin baik, ya, dan pengalaman yang cukup, maka dengan sendirinya, endorse-endorsan bertambah, ya, Komaksi ya, dan, semakin, jadi lebih, apa ya bilang, peminatnya jadi lebih, banyak juga, dan tapi bahkan sekarang tersortir juga gak sih, Komaksi, jadi lebih, ada yang fanatik, yang penyukaannya tuh, ini nih, suka banget nih, kalau drummer kuliner nih, yang foto nih, gitu, ya, ada beberapa yang, yang repeat order ya, dalam arti repeat order itu, dia pakai lagi, udah pakai pertama, pakai dua kali, kadang pernah ada yang pakai tiga kali, gitu, jadi, ya, berarti, udah cukup berhasilnya ya, ya, mantap, terus, kalau sebenarnya, kalau makin kesini itu, makin benar, benar kata Andri, dia makin tersegmented, kenapa, karena kan follower semakin naik, ditambah dengan, dengan gear yang upgrade, yes, jadi, sometimes saya juga harus, follower naik, gear upgrade, otomatis kualitas foto, kualitas video, akan berubah, dan harga pun, ikut naik, ya, betul, biasa gitu, harga pun ikut naik, jadi, ya, tinggal kembali lagi, kemana, si, restoran, berani gak, keluar budget, sesuai dengan yang, saya, offer gitu, kadang ada yang nanya, red cardnya berapa kak, oh, sekian, 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 bisa kurang gak, aduh, bisa kurang gak ya, belum dapet tuh, kenapa, karena, karena red card saya itu, saya gak sebut angka ya, disini ya, karena red card saya itu, sebenarnya dibilang mahal, enggak, dibilang murah, dibilang agak kemurahan, iya gitu, kenapa, karena, karena kenapa, karena, ya itu, bicara tentang kualitas ya, karena, teman-teman saya bilang, oh, lu kemurahan segitu, tapi, saya balik lagi, kadang yang kemurahan aja, kalah gitu, misalnya kadang ada beberapa suka di pitching ya, di pitching, berapa akun di pitching gitu, sama brand, kadang gak kepilih, yang kepilih itu, rednya sama, colornya malah lebih kecil, gitu, dia yang kepilih, maksud saya, berarti kan, ini cuma masalah selera, si yang undang, gitu kan, dalam arti, oh, yaudah lah, yang penting gue konsisten, gitu loh, gue bikin foto, gue bikin foto sebagus mungkin, gue bikin video semenarik mungkin, dan then gue offer, mau agak segini, kalau mau ayo, kalau gak mau, ya gak apa-apa, seandainya emang, dalam tanda petik, aduh kok gak masuk budget, bisa tolong gak, bantu bla bla bla, ya itu tinggal, tinggal gimana kita, ngobrolinnya aja ya, dalam arti, ya kalau emang, saya bisa bantu, dengan apa-apa ya, saya akan bantu, gitu, tapi kalau, kadang saya lihat, ada beberapa loh, wah ini waktu itu, pakai si A, si B, yang saya jelas-jelas tahu, red cardnya jauh di atas saya, gitu loh, kadang ada yang kayak gitu kan, jadi, saya pikir, ya yaudahlah gitu, kalau emang belum, dapet, berarti belum rejeki lo, gitu, dan saya percaya sih, misalnya saya pernah waktu itu ya, ih kok temen-temen gue pada dapet, gue gak dapet ya, taunya saya dapet, endosan lain, yang mereka gak dapet, gitu, jadi sebenarnya, saya pikir, oh iya ya, kayak gini tuh, yang penting kita berkarya deh, kita bikin, bikin foto yang bagus, kita bikin video yang bagus, and then, it will come back to you, gitu, sesuai dengan, dengan tampilan feeds IG kita, gitu loh, dan, untungnya itu, saya juga ada, ada jadi part-time photographer FNB kan, jadi, walaupun, apa, walaupun kadang endosannya lagi turun, ngedrop, saya ada, ada kerjaan lain, jadi, saya suka mengisi foto-foto, nyetor foto, buat, klien posting di Instagram, cuman, saya gak bisa sebutin, si A, si B, si C, yang mana yang saya fotoin, saya gak bisa, menjaga apa nih, menjaga, menjaga nama mereka juga, gitu loh, gak enak juga sama teman saya, yang punya agency-nya, yes, 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 keren, keren, oke, Komaksi, gak berasa, udah mau sejam, Komaksi, mungkin, untuk, closing, Komaksi, mungkin boleh share, buat teman-teman, wrap up kali ya, Komaksi, kalau teman-teman, yang pengen, feednya itu bagus, untuk, foto, video, mungkin, ya, bisa dibilang, mungkin, belum segmented sih, cuman, yang, untuk pemula, tapi, udah bagus gitu kok, ada saran-saran gak, untuk teman-teman, yang mungkin, juga baru-baru mulai nih, buat teman-teman, yang baru mau mulai, jadi, foodies, saya, bisa-bisa kasih saran, punya konten yang bagus, baik foto, atau video, nah, pokoknya, bikin aja yang bagus, yang menarik, yang, kayak, mungkin, kalau yang masih muda-muda, bisa lebih kreatif ya, dalam bikin konten, jadi, saya rasa, harusnya sih, bisa lebih cepat maju ya, dibanding dengan yang udah, lumayan-lumayan, berumur kayak gini, gitu, jadi, jadi, intinya, kalau kita sudah punya, apa, konten menarik, didukung dengan, gear yang cukup, mumpuni, nah, itu baru-baru, 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 pop-up-nya, lebih gampang, karena, sometimes ya, sometimes, misalnya, diundang, oleh, satu, ngundang lah, terlalu, satu restoran, ngundang saya gitu, dan saya, bawa alat, juga, gak proper, kadang pakai, pakai outfit, juga gak proper, jadi, kayak-kaya gitu, ngaruh ke image kita aja sih, gitu loh, walaupun itu bukan segala-galanya, tapi, at least, begitu kita datang, mereka lihat, oh iya, ya, oh gue bayar lo segini, karena, terus gue lihat, oh iya, alatnya kayak gini, kameranya, datang, bawa kamera, bawa handphone, apa, alat-alatnya, gear-nya itu, kelihatan gitu, orang serius gitu loh, kadang-kadang ada yang, yang gak serius ya, kelihatannya, walaupun, walaupun hasil videonya bagus, tapi, alangkah lebih bagusnya, kalau alat kita bagus, hasil video kita bagus, jadi itu, orang juga mau referensin kita tuh, oh lu pakai dia aja tuh, profesional, alatnya oke-oke, terus juga, hasilnya juga bagus, gitu ya, seperti itu sih, paling, itu simpel banget lah, makanya, skill, didukung dengan alat, itu juga, mantap, terus yang, terus yang penting juga, harus update ya, dalam arti update, upgrade juga, gitu, jadi jangan, yang intinya, jangan cepat puas lah, dengan apa yang bisa kita, ujukan gitu, karena, makin kesini itu kan, makin banyak orang yang tertarik, dengan dunia kudis ini ya, wih, enak ya, diundang makan, dibayar, gini-gini, dia gak, dia gak tau, gue beli kamera berapa duit, beli lensa berapa duit, perjuangannya, iya, hunting kesana, kesini gitu, makan sakit perut, makan kepedesan, segala macem, mana, 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 mana mikirin itu, mana mikirin orang makan keselok, lagi maaf, saya berapa kali video, keselok, karena kepedesan, lagi maaf, kepedesan, gitu, jadi, kadang orang lihat, enak udah jadi gitu, tapi, lu gak liat, gak liat, gak liat perjuangannya, gitu, jadi intinya, jangan, nothing instant ya, indomie aja tuh, butuh 3 menit, indomie aja, butuh 3 menit buat matang, jadi, buat saya, yang penting, konsisten, tetap berkarya, dan, kreatif, dan jangan lupa, banyak-banyak doa, biar, dipelihara sama Tuhan hidupnya, amin, bener, itu kunci, dari, Komaksi ya, teman-teman, Komaksi, pesan dari Cicinkin, siap, katanya, nanti di DM, mau minta dipotoin, nomornya di bawah ini ya, yes, Komaksi, thank you, buat sharingnya malam ini, thank you, sama-sama, aku doain, jangan bosen-bosen, kita live bareng, saya dijatuhkan lagi aja, siap-siap, sama, aku doain, biar Komaksi, endorseannya makin banyak, amin, jadi berkat, buat banyak orang ya, Komaksi, amin, amin, yes, terus semua, semua keluarga sehat, terus, semangat terus, bener-bener, Tuhan pakai, buat, bener-bener, jadi terang, dimanapun Komaksi berada, yes, yes, apa tuh, kata-kata motivasi lagi dong, udah mau habis, tapi sekarang udah bisa, udah bisa sejam lebih berarti ya, bisa, udah bisa sejam lebih ya, buat tuh banyak yang bisa join, ya nanti ketemu lagi next time ya, Andrea, ya thank you juga, buat kepercayaan, thank you so much Komaksi, yes, oke, Komaksi, bye-bye, bye, good night,